Nama pemain depan, Hasan Basri Lohi, memang bukan nama asing di persepak bolaan Kalimantan Barat. Tahun 2007-2008, pemain lincah Hasan Maluku Tengah ini pernah membela tim asal kota Pontianak Persipon. Bahkan namanya sempat muncul saat awal pembentukan tim Persipon tahun ini untuk mengarungi Liga 2. Namun karena tidak mencapai kesepakatan, belakangan Basri Lohi berlabuh ke kesebelasan Persipur Puro Dadi. Baginya Persipon memiliki makna tersendiri dalam karir sepak bola profesional. Bagaimana tidak, satu dekade lalu Basri Lohi muda mengawali karir profesionalnya, merantau jauh dari tanah kelahirannya ke kota Katolistiwa guna membela Persipon. Dan kini 10 tahun berlalu dirinya kembali ke kota Katolistiwa sebagai tim lawan. Meski demikian, Basri akan menunjukkan permainan terbaiknya membela timnya saat ini Persipur. Dia akan berusaha mencetak gol ke gawang tim yang pernah dibelanya. Basri sendiri sempat mengikuti seleksi awal Persipon di Yogyakarta pada Maret 2017, namun gagal bergabung. Saat tim kami mencoba menanyakan kemungkinan ia berpindah tim saat jeda parah musim ini guna membela Persipon, Basri mengaku tergantung keputusan manajemen nantinya. Ya selepas itu kan saya sebagai pemain juga kan harus profesional membela timnya, tapi dari luar itu juga aku kangen sih menghibur masyarakat yang ada di sini juga. Ya kalau saya sih berharap mau pensiun di sini sih, tapi kembali lagi kan ke manajemennya. Kalau intinya saya ya senang lah di Pontianak ini kan klub, mungkin klub proposional pertama saya lah di sini. Hingga pertandingan ke-7 Persipon baru berhasil mencetak 3 gol. Tentu PR lini depan menjadi perhatian tim pelatih dan manajemen. Mendatakan striker berkualitas tentu menjadi fokus guna memperbaiki penampilan Persipon di grup 4. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak